Direktur Jenderal Perhubungan Udara Bandara Deo Kota Sorong CC Tarya menggelar perserilis di kantor Perhubungan Udara Bandara Deo Kota Sorong. Ia mengungkapkan saat ini akan diberlakukan penghapusan tes antigen dan PCR bagi penumpang yang ingin melakukan keberangkatan dari terminal penumpang Bandara Deo Sorong untuk keluar daerah pada Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022. Penerapan aturan baru terkait penghapusan tes antigen dan PCR bagi penumpang yang akan bepergian keluar daerah melalui Bandara Dominic Eduard Osok Sorong. Dalam keterangan persnya, CC Tarya menjelaskan bahwa dalam pemberlakuan ini bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang sudah mengantongi sertifikat vaksinnya minimal 2 dan 3 tidak diwajibkan untuk pemeriksaan antigen atau PCR sedangkan penumpang yang vaksinasinya baru 1 yang bersangkutan wajib untuk memenuhi persyaratan dengan menunjukkan sertifikat hasil tes negatif antigen dan PCR. 2 dan 3 yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk menyampaikan atau tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan hasil tes negatif untuk PCR dan antigen. Nah, sedangkan untuk yang vaksinasinya baru 2 dan 1 ini tetap berlaku bahwa yang bersangkutan di rumah mana akan perjalanan dalam negeri wajib untuk memenuhi kewajibannya sebagai persyaratan dengan sertifikat hasil tes negatif antigen atau PCR. Bagaimana dengan yang belum? Yang belum, mohon maaf, seturannya menyatakan demikian. Nah, tapi yang belum itu ada 2 kategori. Kategori yang memang komorbid karena berdasarkan dari rekomendasi dokter atau mungkin ke apa, memiliki komorbid, silakan untuk menyampaikan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Salah satu penumpang yang hendak berangkat dengan tujuan Makassar mengaku cukup senang mendengarkan informasi ini karena dengan aturan baru atau penghapusan pemberlakuan pemeriksaan antigen dan PCR ini bisa mempermudah para penumpang dalam melakukan bepergian keluar daerah ia berharap aturan ini tidak berlaku sementara saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.